Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat dan dicatat sama Allah sebagai amalan yang baik Dan anak-anak mendapat pahala dari Allah SWT Amin ya Rokal Mari kita tundukkan kepala sebentar Kita bertawasul bersama-sama Ila khadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli bayitihi l-kiram Wa ila khadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadratin Syekh Hashim Ash'ari Wa ila muasasah ta'limiyati kebun sari Wa asatidina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha A'udhu billahi minash shaytanirrojim Bismillahirrahmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas firata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Wairil ma'udubi alayhim Walab do'allin Rabbi ufirli wal walidayya walil mu'minina Amin Alhamdulillahi rabbil alamin Setelah kita baca surat al-fatihah Mari kita baca doa mau belajar ya sayang ya Doa mau belajar Radidu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma War zuge'ni fahma Amin Alhamdulillahirrohim Doa mau belajar Sudah kita baca bersama-sama Mari kita lanjutkan dengan pembacaan Solawat Nariya Allahumma soli solatan Kamila tau wasalim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihil ukudu Watanfariju bihil kurabu Watukadu bihil khawaiju Watunalu bihil rawaibu Wa khusnul khawatimi Wa yustashqal umamu Bi wajihil karimi Wa ala alihi Wa sohbihi fi kulli Lamhatin wa nafasin Wa nafasin bi adatim Kulli maklumillak Alhamdulillahirrohim Hari ini kita sudah berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang kita Ijabah anak-anak bisa Apa yang kita inginkan Bisa diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya sayang ya Anak-anak menjadi anak yang sukses Dunia dan akhirat Amin Ya rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Hari ini ketemu lagi sama Buhani di sentra seni Nah anak-anak hari ini Buhani akan mengajak kalian mengenal lambang NO Karena kita sekolah di muslimat yang bernaungan dinah Dautul Ulama Jadi kalian harus mengenal lambang NO Nah seperti ini Nah seperti ini lambang NO nya Di sini ada bola dunia Dan di sini juga ada apa ini Pampar Pampar ini ya Mengelilingi jagat raya atau bola dunia Dan ada juga bintang Bintangnya bintang berapa Kita hitung yuk Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan Bintangnya bintang sembilan Supaya lebih mengenal lagi Dan anak-anak lebih hafal lagi Kalian sama Buhani diajak menyanyikan lambang NO Siap anak-anak Coba ya Ayo ditirukan Buhani Nanti kalian ulang-ulang ya Satu, dua, tiga Berjuta-juta bintang di atas langit Tetapi hanya bintangku bintang sembilan Mengelilingi bumi tampar jagat raya Itulah lambang nyahna dotul ulama Berdirinya sembilan belas dua enam Ditetapkan di kota pahlawan Ayolah kawan kita teruskan perjuangan Rasulullah para wali para ulama Bisa ya Nah itu nanti tugasnya kalian voice note Mulai hari Senin kalian hafalkan Selasa juga Rabu Kemudian Kamis Baru kalian tugas ini Kalian setorkan di voice note Ke grupnya kalian Masing-masing Oke anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak Jumpa lagi dengan Bu Fitri Di sentra persiapan Anak-anak hari ini kita di sentra persiapan Belajar dengan tema binatang Dan sub temanya binatang yang ada di darat Binatang yang ada di darat itu apa saja Binatang yang ada di darat itu banyak Ada kambing Ada kucing Ada anjing Ada apa lagi sayang Ada kuda Ada singa Dan banyak lagi yang lain Yang lainnya Anak-anak pinter Anak-anak hebat Sekarang sama Bu Fitri mau diajari Materi yang pertama yaitu Mewarnai Di sini Bu Fitri punya gambar Binatang Ini ada kangguru Ada kuda Ada rusa Ada singa Ada panda Ada monyet Tugas yang anak-anak yang pertama Yaitu menghitung Berapa jumlah binatang yang ada di kebun binatang ini Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Jumlahnya ada 9 Ditulis di dalam kotak 9 Setelah anak-anak menulis Menghitung jumlah binatang Kemudian diwarnai Diwarnai seperti ini Supaya bisa menghasilkan kebun binatang yang sangat bagus dan indah Setelah selesai diwarnai Semua di blok Diwarnai semuanya Terus anak-anak menulis di bawahnya Binatang manusia dan tumuhan adalah ciptaannya Allah Ciptaan Tuhan Anak-anak menulis sesuai dengan contoh yang di atas Ciptaan Tuhan Itu tugas anak-anak yang pertama Anak-anak tadi setelah Bu Fitri menerangkan tentang tugas yang pertama Sekarang dilanjutkan dengan tugas yang kedua Tugas yang kedua yaitu Menebalkan garis putus-putus yang ada di sini Ini namanya kucing Ditebeli kucing Ini namanya anjing Ditebeli anjing Ini namanya banteng Ditebeli banteng Ini namanya ular Ditebeli ular Setelah ditebeli Anak-anak menarik garis Sesuai dengan senjatanya Kucing Kucing itu bisanya apa? Kucing bisanya mencakar Tarik garis kecakar Anjing Anjing bisanya apa? Anjing itu biasanya menggigit Tarik garis ke menggigit Kalau banteng Banteng ada tanduknya Biasanya senjatanya tanduk Berarti banteng bisa menanduk Kalau ular Ular itu keluar bisa Berarti ular bisanya mematuk Ini tugas anak-anak yang kedua Di sentra persiapan Anak-anak tadi sudah diterangkan Materi pertama Materi kedua Dan sekarang materi yang ketiga Materi yang ketiga yaitu Membilang Membilang yaitu Angka 6 sampai dengan 15 Angka 6 berarti Gambarnya harus jumlahnya 6 Gambarnya apa? Gambarnya binatang Ini Bu Fitri menggambar binatang burung Karena angkanya 6 Burungnya jumlahnya 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kalau dibawahnya angka 7 Angka 7 kepingin gambar apa? Kepingin gambar bebek Boleh Gambar bebek Bebeknya jumlahnya juga 6 Nanti anak-anak E7 Gambar bebek jumlahnya 7 Boleh Ini gambar 8 8 kepingin gambar apa ya? Bu Fitri aku kepingin gambar kucing Boleh Bu Fitri aku kepingin gambar kupu-kupu Boleh Gambar kupu-kupu juga Boleh Kupu-kupunya Jumlahnya juga Ini kupu-kupu ya sayangnya Ini gambarnya kupu-kupu Sama Bu Fitri Di gambar kupu-kupu Kupu-kupunya nanti jumlahnya 7 Kupu-kupunya lucu Gambarnya 7 Ini mau gambar ayam boleh Gambar bebek boleh Yang penting gambarnya Harus binatang Itu tugas yang ketiga Anak-anak Dan tugas yang keempat Ini nanti gerak dan lagu Sesuai dengan yang dinyanyikan sama Bu Hani Itu tugas yang keempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Hari ini Bu Buru akan mengajak kalian Gerak dan lagu Nah karena tema hari ini adalah binatang Bu Hani akan mengajak kalian gerak dan lagu Dengan judul Binatang Ayo kalian pasti bisa Ingat ya Ayo kita ikuti Satu Dua Tiga Bapak Bapak Tani Tue Kandang Gede 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 Engkandang Ono Sapi Ne Mo 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 Bisa Bisa ya Tau kan suara-suara binatang ya Nah yuk Kita ulangi lagi Binatangnya apa Sapi Kambing Kemudian Ayam Ya Dan yang terakhir apa Ngkrik 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 Apa itu Iya Ya wes Ayo kita ulangi lagi ya Satu Dua Tiga Bapak Tani Tue Kandang Gede 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 Engkandang Ono Sapi Ne Mo 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 Bapak Tani Tue Kandang Gede 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 Engkandang Ono Wadu Se Mbek 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 Kono Mbek Kine Mbek Kabe Muni Mbek Bapak Bapak Mbek Ngkrik Bapak Ngkrik Ngkrik Kono Ngkrik Gede Ngkrik Kabe Muni Ngkrik Bisa ya Silahkan Mencoba Tugas hari ini sudah selesai semuanya Bu Fitri ingatkan yaitu tugas yang pertama Tadi anak-anak menghitung jumlah binatang yang ada di kebun binatang Serta mewarnai Dan tugas yang kedua menghubungkan binatang misalkan kucing Itu bisanya apa? Bisanya mencakar Seperti itu ya sayang ya Itu tugas yang kedua Dan tugas yang ketiga yaitu menyanyi lagu Bapak tani, duwe kompong, guwede gede, guwede Itu tadi tugas yang ketiga Anak-anak soleh-soleha, anak-anak pintar, anak-anak hebat Belajar dari rumah pasti bisa Selamat mengerjakan ya sayang ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Anak-anak untuk materi hari ini sudah selesai Di sentra persiapan Semoga ilmu yang didapat anak-anak hari ini Manfaat barokah Fidini wa dunia wal akhirah Anak-anak agar ilmunya manfaat Mari kita tutup pembelajaran ini Dengan membaca surat al-asr ya sayang ya Kita tundukkan kepada sebentar Kita membaca surat al-asr sama-sama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-asr Inna al-insan lafi khusr Illa alladzina amanu Wa aminu sholihati Wa tawasau bilhaqi Wa tawasau bissober Sadaqallahul adzim Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita lanjutkan dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Artinya dengan nama Allah Aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya Melainkan dengan pertolongan Allah Amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita sudah berdoa semoga anak-anak hari ini mendapatkan ilmu yang barokah Dan kelak anak-anak dijadikan anak yang sukses dunia dan akhirat Amin ya roban alamin Sampai jumpa dengan Bu Fitri nanti di minggu berikutnya di Sentra Persiapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh